Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti ini membahas tentang structure Dalam bahasa Inggris struktur structure Dalam bahasa Arab disebut tarokib Tarokib itu susunan-susunan Mulahatot tarokib Kita perhatikan ya Susunan ini Jadi kita lihat penggunaannya Ketika kita mengucapkan Di situ ada Berarti menanggalkan Berarti yang disebut di situ adalah Laki-laki Temanku Berarti bisa menyesuaikan Karena menggunakan Maka dia perempuan Temanku perempuan Bagaimana kabarmu Temanku Yang sodiki laki-laki Yang sodikoti Perempuan Temanku perempuan Sodiki Temanku laki-laki Sodikoti Temanku perempuan Bagaimana kabar Seperti itu Kemudian Di sini menanyakan tempat Aina dadrusu Jadi kalau Aina dadrusu Tak di sini Berarti dia menunjukkan Anta Dimana kamu Belajar Dimana kamu Mempelajarinya Dimana kamu Belajar Aina dadrusu Darosa Yadrusu Yang kedua Aina taskunu Dimana kamu Bertempat tinggal Dari kata Sagana Yaskunu Tak menunjukkan Anta Aina Anta taskunu Atau Aina taskunu Kemudian Aina danamu Danamu Dari kata Namanya Namu Artinya Tidur Aina danamu Dimana kamu Tidur Tak menunjukkan Dhamir Anta Dimana kamu Tidur Kemudian Berikutnya Mata Tuba Dau Al-Hisoh Kapan Dimulai Jam Yang dimasukkan Di sini Mungkin jam pelajaran Mata Tuba Dau Al-Hisoh Di sini Al-Hisoh Menunjukkan Perempuan Mu'annas Maka Tuba Dau Di sini Menggunakan Tak Tak Di sini Adalah Huruf Muntura Yang berarti Menyimpan Hiya Kapan Dimulainya Jam pelajaran Kapan Jamnya Dimulai Maksudnya Di sini Adalah Jam pelajaran Tuba Dau Menunjukkan Tak Adalah Mu'annas Kalau dia Yubadau Pakai Ya Berarti Mungkin Misalkan Kita ganti Yubadau Ad-Darsu Yubadau Ad-Darsu Tapi Karena Al-Hisoh Ada Tak Marbutuh Di belakangnya Maka Di sini Dia Perempuan Maka Menggunakan Tak Tuba Dau Ya Di awal Kata Kata Kalimat Pasif Yubadau Karena Al-Hisoh Perempuan Maka Yaknya Diganti Tak Menjadi Tuba Dau Mata Tarji'u Kapan Kamu Kembali Kapan Kamu Pulang Tak Menunjukkan Anta Mata Al-Hisoh Di Rosyah Jam Pelajaran Hal Anta Talibun Apakah Kamu Seorang Mahasiswa Anta Jadi Talib Talib Laki-laki Menggunakan Anta Mudahri Satun Berarti Menggunakan Anti Jadi Menyesuaikan Antara Mudahkar Dengan Mudahkar Mu'anas Dengan Mu'anas Sesuaikan Dengan Kata Gantinya Kemudian Anta Disini Anta Kamu Ikro Hadal Kitaba Ikro Bacalah Hadal Kitaba Buku Ini Ikro Disini Itu Kalimat Kata Kerja Perintah Itu Memerintahkan Ke Orang Laki-laki Ikro Ikro Anta Maksudnya Bukan Begitu Bacalah Hadal Kitaba Kitab Ini Ilhab Pergilah Ilal Magdabati Ke Perpustakaan Ilal Magdabati Ke Perpustakaan Ilhab Perbedaannya Dengan Anta Dan Anti Yang Anti Itu Kamu Perempuan Kita Tinggal Menambahkan Yak Di Belakangnya Misalkan Anti Ikro Hadal Kitaba Ikro I Bacalah Hadal Kitaba Ini Kitab Atau Ini Buku Buku Ini Ikro I Di Sini Itu Kata Perintah Ada Tambahan Ya Awalnya Ikro Menjadi Ikro I Itu Tambahan Berupaya Itu Yang dimaksudkan Adalah Yang Disuruh Adalah Orang Perempuan Ikro Misalkan Saya ada Teman Perempuan Ikro Ya Fatimah Bacalah Wahai Fatimah Kalau Saya memiliki Teman Namanya Ahmad Ikro Ya Ahmad Bacalah Wahai Ahmad Contoh Di Bawanya Idhabi Yang Untuk Laki Laki Idhabi Untuk Perempuan Pergilah Ilal Maktabati Ke Perpustakaan Kemudian Anta Yang disini Kita membahas Tentang Fi'il Nahi Atau Kalimat Larangan Yang Anta Anta Latakra Hadal Kitaba Kamu Jangan Membaca Buku Ini Latakra Ini kalimat Larangan Latakra Dengan Mensukunkan Huruf Akhir Pada Fi'ilnya Latakra Jangan Kamu Baca Hadal Kitab Kitab Ini Ini Untuk Laki-laki Latal Jangan Kamu Pergi Ilal Maktabati Ke Perpustakaan Kemudian Untuk Perempuan Kita tinggal Menambah Ya Sama Seperti Kalimat Perintah Tadi Yang Fi'il Amar Kalau Kalimat Larangan Itu Adalah Fi'il Nahi Antia Kamu Perempuan Latakra Jangan Kamu Baca Ini Khusus Perempuan Misalkan Saya Punya Teman Namanya Zainab Latakra Jangan Baca Jangan Latakra Misalkan Saya Melarang Teman Saya Yang Perempuan Latakra Jangan Kamu Pergi Ilal Maktabati Ke Perpustakaan Demikian Penjelasan Pada Halaman 105 Di Aspek Susunan Atau Tarokip Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Syukran Jangan Zainan selamat menikmati